Masih di Selamat Sein Indonesia, Good People sabut kelapa. Terkata bisa disulap menjadi lukisan yang indah. Hal ini dilakukan seorang pemuda di Medan yang membuat lukisan tokoh-tokoh bangsa. Good People, di tangan orang yang berjiwa seni. Sabut kelapa bisa diolah jadi lukisan hingga aneka bentuk binatang. Bahan dasar sabut kelapa, diolah Tomi Manahan Sihombing menjadi lukisan yang bernilai seni. Membuat sketsa di kanvas, ia lalu menempelkan sabut kelapa di bagian yang diinginkan. Agar menempel sempurna, dijemur dulu sebelum dirapihkan lukisannya. Biasanya proses penjemuran bisa memakan waktu 3 hingga 7 hari. Lukisan para tokoh bangsa seperti Presiden Jokowi Dodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pancaputra Simanjuntak dibuatnya. Sementara, krejinan yang berbahan dasar sabut yang telah dijadikan sikat juga tak kalah keren. Berbagai macam bentuk hewan seperti kalah jengking, laba-laba, hingga kura-kura jadi kreasinya. Itu proses pertama yang digunakan oleh kita itu, kita mengambil beberapa sikat, lalu kemudian dibentuk, lalu kemudian menempel. Kita memang pakai ada sesi gunting-guntingannya untuk mendapatkan bentuk yang lebih akurat dari hewan yang ingin kita wujudkan dengan sikat. Bahan baku yang digunakan bang apa aja bang? Sikat apa aja bang. Usaha mikro yang telah berjalan selama 15 tahun ini awalnya hanya memanfaatkan sikat dari sabut kelapa yang sudah tidak terpakai atau hasil produk yang gagal dari pabrik. Dikreasikan menjadi krejinan tangan yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Karena pembuatan sikat itu kan kalau ada sikat yang patah itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Terus itu jadi BS dan dibuang. Jadi kami buat jadi replika-replika. Tertarik mendapatkan berbagai macam krejinan tangan yang keren ini? Anda harus merogoh kocek mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.